Perkembangan ini dapat mengganggu stabilitas menanjung Korea dan bahkan Amerika Serikat, kata Ruth. Rusia telah mentransfer program rudal dan nuklir ke Korea Utara. Sebagai gantinya, Moskow menerima bala bantuan tentara dari Pyongyang. Barter teknologi nuklir dengan tentara kedua negara itu diungkap Sekretaris Tiantaran NATO, Mark Ruth. Ruth mencemaskan perkembangan tersebut yang menurutnya menjadi ancaman bagi NATO. Selain itu, Bos NATO tersebut mencemaskan pemulihan hubungan yang semakin erat antara Rusia, China, Korea Utara, dan Iran. Sebagai imbalan atas pasukan dan senjata, Rusia memberi Korea Utara dukungan untuk program rudal dan nuklirnya. Perkembangan ini dapat mengganggu stabilitas menanjung Korea dan bahkan Amerika Serikat, kata Ruth. Menurutnya, invasi Rusia ke Ukraina telah mengancam semua orang. Itulah sebabnya Eropa dan Amerika Utara serta mitra lainnya harus bersatu. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menekan Undang-Undang Perubahan Doktri Nuklir. Menurut Doktri Nuklir terbarunya, Rusia dapat menggunakan senjata nuklir sebagai respon terhadap serangan senjata konvensional terhadap wilayahnya oleh negara non-nuklir dengan dukungan negara nuklir. Pada awal Oktober diketahui bahwa ribuan tentara dari Korea Utara telah tiba di Rusia. Mereka dilaporkan dikerahkan ke wilayah kurs tempat pertempuran pasukan Rusia dan Ukraina terjadi. Menurut Menteri Luar Negeri Ukraina Andri Sibiha, Korea Utara ingin menerima teknologi dari Rusia sebagai imbalan atas tentara, termasuk teknologi dalam merudahan nuklir dan program militer lainnya. Terima kasih telah menonton!